Gelandang Persis Solo, Hamza Lestaluhu, percaya diri bisa bersaing demi masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-22. Timnas Indonesia U-22 di bawah didikan Indra Shafri ini nantinya akan berlaga di cabang olahraga pada SEA Games ke-32 Kamboja 2023. Hamza pun menuturkan bahwa saat ini persaingan demi mendapat tempat di skuad Garuda sangatlah ketat. Kendati demikian, pemain kelahiran Tulehu itu tetap optimis dirinya bisa melewatkan semua proses yang dijalankan dan mendapat tempat di Timnas Indonesia U-22. Sambung pemain berusia 20 tahun itu usai menjalani latihan di lapangan B Komplek GBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023. Waduh, ini tahap seliksa, gimana menurut persaingan ke depannya? Menurut saya pribadi sih, persaingan cukup ketat, tapi insya Allah saya bisa lewatin semua ini. Jadi berarti ya, nembus nanti ke sukat finalnya. Di tim kepelatian juga ada coach Eko ya? Iya. Kamu juga main di Persis, ada setidaknya membantu lah. Insya Allah. Adaptasinya gitu. Insya Allah. Di latihan dua pemain legendaris sebagai asisten. Mas Merti, kalau saya pribadi sih, ya cukup baik ya buat pemain, ada legenda. Semoga mereka bisa ngasih yang terbaik buat pemain muda seperti kita dan bisa membawa Indonesia juara nanti. Tapi. Jangan lupa subscribe ya!